Walaupun libur lebaran sudah berakhir, namun objek wisata Waduk Riam Kanan masih dikunjungi warga untuk berwisata. Waduk Riam Kanan ini merupakan salah satu objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Banjar. Tidak hanya menjual keindahan waduknya, para pengunjung juga bisa menikmati sepuasnya sensasi pendakian perbukitannya. Banyaknya wisatawan yang datang ke lokasi ini tak hayal membuat para jurumudi kapal motor di pelabuhan Riam Kanan ini mendapatkan rezeki yang lebih dari upah jasanya. Jubaidi misalnya, lelaki ini mengaku kapal motornya tak pernah sepi oleh penumpang yang memakai jasanya baik berangkat menuju lokasi wisata maupun sebaliknya. Untuk masa liburan di hari lebaran ini, alhamdulillah lumayan rame. Itu baik penumpang yang berekreasi, terus yang mancing, maunjun maksudnya, ya agak lumayan lah rame. 150 kapal motor milik warga yang biasa mangka di pelabuhan Riam Kanan ini hilir mudik membawa wisatawan dengan berbagai tujuan yang ditawarkan. Di antaranya, Pulau Pinus, Bukit Batas, Pulau Sirang, Bukit Batu, Pulau Tabuan, serta Pulau Attawang. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuasivi.com melaporkan.